Kabar miring soal hubungan Raffi Ahmad dan Ayu Tingting terus berhembus kencang. Yang tahu tentang Raffi, jadi kayaknya ya kalau saya melihat giginya tenang yaudah saya juga hamil lagi. Enggak, enggak, enggak ada yang... Ini soal Ayu yang berbantu, Raffi benar enggak? Lagi sih, enggak loh lagi sih. Lagi juga, enggak komentar. Tak mengenai rapatan mau lantau nih, mari kamu siapannya kan. Tidak, enggak, enggak benar. Maksudnya, eh, udah ngobrol sama Raffi, udah ngobrol sama Gigi, mereka udah menjelaskan semua, katanya itu semua enggak benar. Betul, udah Raffi marah banget dia ditanyakan. Mereka dalam satu pekerjaan, arti kata dari sini menjauhi, ya menjaga sikap. Itulah seperti itu, nanti kan timbul lagi fitnah, timbul lagi pemberitaan. Untuk orang-orang yang apa ingin menghancurkan. Baik-baik aja semuanya. Gue tanya orang, dibilang ke Bandung. Ntar mau dibilang ke mana, ke planet kali. Ntar dibilang ke Maliting-ting. Santai aja gue main juga, kerja tiap hari santai banget. Seberapa berpengaruh, mas? Enggak ada pengaruhnya sama sekali buat hidup gue, mas. Kayak gini, mas, santai aja. Nampak, mam. Awalnya Jessica sempat dikabarkan memicu kekesalan Ayu, lantaran menyebut-nyebut namanya dalam video wawancara Jessica dengan Nagita Slavina. Apalagi Jessica juga mempertanyakan tanggapan Nagita tentang kabar kedekatan Ayu dengan Raffi Ahmad. Meski mengaku bermaksud meluruskan kabar miring tersebut, Jessica justru menuai banyak protes. Kini kabar tentang kedekatan Raffi dengan Ayu pun semakin kencang. Tetapi rupanya Jessica tak ingin lagi ikut campur persoalan yang terjadi yang berkaitan dengan Ayu, lantaran takut disalahartikan. Gigi juga sama karena, apa ya, kan katanya, 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 katanya gitu. Ayu, dan kayaknya, karena gigi sendiri kan yang tahu tentang Raffi, jadi kayaknya, ya kalau saya melihat giginya tenang, yaudah saya juga alhamdulillah gitu aja. Ah, enggak, enggak ada yang bilang Ayu ngaku. Pokoknya indikasinya, karena pemberitaannya kan semakin kesini, apa, semakin arahnya semakin kok kayaknya niat banget gitu ya, muatannya sampai kayaknya ada, apa ya, ada kayak muatan tertentu gitu. Jadi Raffi-nya udah semakin, kayaknya dia semakin males menanggapi itu. Si Ayu itu celana jeans pink minta tolong gitu. Karena kan kita emang suka saling tolong menolong. Ini udah 2 bulan yang lalu gitu. Terus udah gitu, kemarin Jessica katanya lagi, yuk kok belum beli foto-foto juga sih, yuk foto dong celananya gitu. Terus udah gitu, kata dia, tiba-tiba dia ngomong ya, enggak bisa, karena aku sekarang udah kontrak sama baju lain, jadi aku udah enggak bisa foto-foto endorse. Udah gitu aku bilang, oh yaudah enggak apa-apa. Eh, enggak taunya ternyata pas buka Instagram, kan keluar tuh Ayu Ting-Ting atas bawa 3 kali itu bajunya endorsean semua, dia foto endorse. Kan aku cakey gitu, aku cakey gitu. Kenapa sih gitu, maksudnya pelip banget cuma foto doang gitu. Terus dia alasannya, karena dia udah lama kontrak. Lah, kok baru di-post sekarang, terus udah gitu, aku dua bulan yang lalu, enggak di-post-post sampai sekarang gitu. Makanya aku tanya ke dia gitu, terus udah gitu dia bilang, iya dia, dia bilang dia sumpah itu udah lama. Oh yaudah deh, kalau gitu aku cakey, terus aku on follow gitu. Dia enggak ada reaksi apa-apa, dia enggak sadar kayaknya aku on follow. Oh dia enggak sadar? Nggak apa dia sadar apakah aku enggak tahu. Awalnya Jessica sempat dikabarkan memicu kekesalan Ayu, lantaran menyebut-nyebut namanya dalam video wawancara Jessica dengan Nagita Slavina. Apalagi Jessica juga mempertanyakan tanggapan Nagita tentang kabar kedekatan Ayu dengan Raffi Ahmad. Meski mengaku bermaksud meluruskan kabar miring tersebut, Jessica justru menuai banyak protes. Kini kabar tentang kedekatan Raffi dengan Ayu pun semakin kencang. Tetapi rupanya Jessica tak ingin lagi ikut campur persoalan yang terjadi yang berkaitan dengan Ayu, lantaran takut disalah artikan. Gigi juga sama karena apa ya kan katanya, 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 katanya gitu. Dan kayaknya, karena gigi sendiri kan yang tahu tentang Raffi, jadi kayaknya ya kalau saya melihat giginya tenang, yaudah saya juga Raffi lagi. Ah, enggak, enggak ada yang bilang Ayu ngaku. Pokoknya indikasinya karena pemberitaannya kan semakin kesini, apa, semakin arahnya semakin kok kayaknya niat banget gitu ya, muatannya sampai kayaknya ada apa ya, ada kayak muatan tertentu gitu. Jadi Raffi-nya udah semakin, kayaknya dia semakin males menanggapi ini. Enggak, lihat dong caption-nya apa. Maksudnya, itu kan untuk apa ya, untuk siapapun itu, pekerjaan apapun itu sebenarnya ketika kita di atas, ingatlah untuk selalu melihat ke bawah. Jangan terlalu apa ya, istilahnya, mengagung-agungkan diri sendiri gitu. Itu kan sebenarnya buat siapa aja. Cuma kan mungkin itu dari komentar-komentar yang ya tiba-tiba disambung-sambungin gitu. Padahal itu kan untuk siapa aja gitu. Untuk semuanya, semua kalangan, semua teman, buat Jessica sendiri gitu. Jadi itu buat becandaan pertama, tapi buat, apa, buat nasehat, tapi dalam becanda-becandaan gitu. Apa ya, ya semakin sadar, kalau kita namanya public figure, diperhatikan, makanya harus jaga, apa ya, apa yang kita lakukan harus hati-hati. Yang pertama adalah, nggak mau ikut campur, apapun itu yang terjadi, biarlah itu yang terjadi. Pokoknya Jessica, jalanin aja, tutup mata aja. Nggak boleh ikut-ikutan. Yang kedua, urusan-urusan kayak gini, nggak boleh, apa ya, sampai... Dihancurin, ya? Enggak, rancurin, ya? Oh, dihancurin. Urusan-urusan kayak gini, jangan sampai melebar kemana-mana gitu. Pokoknya Jessica, sekarang mendingan lebih fokus ke anak lebih dalam lagi. Itu aja, aku nggak boleh ikut campur. Tapi, biasanya sempatnya teman di balasnya. Aku nggak boleh ikut campur, aku takut dosa. Pokoknya aku mau diem aja. Aku pokoknya tutup mata, mulai tutup kelingat, tutup mata. Apapun yang terjadi, aku pokoknya angkat tangan, terserah, aku nggak mau tahu. Perseteruan ini akhirnya sempat membuat Julia Perez turun tangan untuk mendamaikan keduanya. Juppe tak ingin jika persoalan sepele tersebut justru berimbas pada pekerjaan. Jessica sendiri saat ini sudah kembali mengikuti Instagram Ayu Ting Ting lantaran tak ingin permasalahan menjadi besar. Ia menganggap kekesalannya dengan Ayu Ting Ting hanya sesaat dan tak perlu diperpanjang. Oke, teksnya kayak gitu-gitu aku bilang. Kemarin sempat, memang sempat, cuma gara-gara yang apalah gitu. Tapi buat saya, oh jangan deh, jangan dipanas-panasin. Karena ini kan fans seneng banget panas-panasin. Kayak saya posting apa, dibilangnya saya justru katanya lagi ngina si Ayu. Ntar ngina sejedar. Karena saya postingannya kayak, pasan hidup gue nggak cuma karena jedar, Ayu Ting Ting. Ini kan kita punya kehidupan lain. Karena fans suka selalu tahu. Makanya aku pikir mereka sudah cerdas lah. Jangan sampai diadu domba sama fans. Ada yang satu merasa, merasa, oh ini nggak baik, kenapa nggak ngomong sih ini. Kalau ngomong nanti, aku kan jawabnya begini. Jadi itu loh, makanya aku satuin mereka untuk mereka nggak musuhkan gitu. Kayaknya nggak perlu sampai sejauh itu. Karena ini bukan masalah, apa ya, krusial gitu. Maksudnya ini cuma antara, antara ya perempuan-perempuan yang... Saksa-saksa aja berarti ya? Iya, sebenarnya nggak perlu sampai begini-begini banget. Maksudnya itu sebenarnya kita juga pas kalau ketemu juga baik-baik aja gitu. Gini, sebenarnya gini, Jessica nggak pernah nanggep terlalu berlebihan seperti apa. Mungkin kan namanya perempuan apalagi ketemu setiap hari, kadang pas momen saja kadang kita suka sensitif gitu. Ya mungkin itu kadang terjadi, tapi apa ya, Jessica sih berusaha selalu kalau apalagi satu kerjaan, satu tempat kerja gitu. Jadi berusaha untuk kalaupun ada apa-apa, nggak enak apapun-apapun, yang salah aku atau yang salah siapapun atau nggak ada yang salah pun sekalipun, kalau nggak enak, Jessica mencoba untuk selalu menyapa gitu. Eh, ini kenapa ya? Gini, 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 gini. Kalau kayak gini, 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 misalnya sampai ada yang bersinggung atau apa, aku minta maaf ya gitu. Pasti karena Jessica nggak mau kalau kerjaan itu, nggak enak suasananya. Nah, karena sebenarnya Jessica sama Ayu kalau nggak ada masalah gitu. Cuma kan kemarin cuma ya pesel aja gitu. Terus udah gitu, udahlah kita secara dewasa, maksudnya, maksudnya aku ngapain sih? Aku nggak mau gitu. Maksudnya hal kecil kayak gini, apalagi aku udah mama gitu, tapi diriputin gitu. Jadinya aku kayak, kayak kembali lagi ke, apa, ke labilan waktu dulu. Jadinya aku kayak gitu. Jadinya aku kayak gitu.